Baik, selamat sore Ibu Bapak semua yang masih semangat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah masing-masing Dan jangan lupa untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam program BIMOLI Mudah-mudahan Ibu Bapak sudah benar-benar memahami tentang apa yang bisa dikerjakan Dengan menggunakan akun belajar ID Untuk Ibu Bapak guru masih ada tugas yaitu pembuatan RPP HyperDocs Mungkin Ibu Bapak ada terkendala dengan tidak memiliki laptop Nah, di sini saya ingin memberikan salah satu cara lain Untuk bisa memanfaatkan aplikasi yang ada di perangkat yang paling sederhana Yaitu HP Android Ibu Bapak Apabila mungkin Ibu Bapak tidak memiliki laptop Kita masih punya cara yaitu menggunakan HP Jadi hari ini saya akan berbagi kepada Ibu Bapak bagaimana cara membuat RPP HyperDocs dengan menggunakan HP Berikut tutorialnya Yang pertama Ibu Bapak pastikan Ibu Bapak sudah menginstal aplikasi Google Slides di HP Ibu Bapak Untuk menginstal aplikasinya Ibu Bapak dapat masuk ke Play Store Kemudian Ibu Bapak bisa mengklik Slides Klik Slides Kemudian kita Enter Kemudian ada aplikasi yaitu Google Slides yang lebih bisa Ibu Bapak manfaatkan Ada aplikasi Google Slides yang bisa Ibu Bapak manfaatkan untuk membuat HyperDocs melalui HP Baik karena saya sudah menginstalnya Kita langsung saja ke tugas yang akan kita kerjakan Yang pertama Ibu Bapak nanti akan masuk ke Google Drive Maaf bukan ke Google Drive Ibu Bapak akan masuk ke Classroom Kemudian di Classroom Ibu Bapak sudah ada tugas di HyperDocs itu Yang memiliki nama Ibu Bapak masing-masing Karena saya di sini bukan sebagai peserta Maka saya memberikan contoh dari salinan yang saya buat di Google Drive Kita akan klik RPP-nya Tapi sebelumnya Ibu Bapak pastikan Ibu Bapak sudah memiliki kumpulan tautan Persiapan pembuatan RPP Seperti ini Ibu Bapak disini sudah ada kumpulan tautan Tujuannya adalah untuk memudahkan Ibu Bapak untuk pembuatan RPP HyperDocsnya Ini tautan Hyperlink Seperti saya membuat tautan untuk website pribadi Sudah ada site-nya Tinggal kalau kita klik begini Jadi kita klik kemudian kita tinggal salin saja Begitu Ngi Kemudian website sekolah juga sudah ada Tinggal klik kemudian salin saja Nah seperti itu Video buku paket juga sudah ada Tinggal klik kemudian nanti kita tinggal salin saja Video stimulus yang berasal dari sumber belajar sudah ada Dari Youtube sudah ada Kemudian ini persiapan untuk pertemuan selanjutnya Begitu Ngi Kemudian disini ada Google Slides pertemuan 1 Sudah ada tinggal klik Kalau begini pilih semua Oh bukan Kita klik begini Bapak Ngi Kemudian kita drag ya Kemudian kita bisa salin Jadi seperti itu Lembar penilaian sudah ada Tautan Google Form sudah ada Kemudian untuk pembuatan QR Code sudah ada Jadi nanti kita juga akan mencoba membuat QR Code dengan menggunakan HP Pasti bisa Oke Baik ini adalah Gambar-gambar Apa hasil dari Pertemuan sebelumnya Baik Kita akan masuk yang pertama Ke bagian Sebentar ya Bapak ya Ke bagian HyperDocs nya Kita akan lihat Saya akan membuat HyperDocs yang ada di HP Seperti ini Kemudian yang pertama Iwapa silahkan bisa klik Silahkan bisa klik di bagian ini Klik Slides nya Klik slides nya Sekali lagi klik slide nya tahan Kemudian lepas Kemudian disini akan muncul edit slide Muncul edit slide Silahkan Iwapa klik edit slide Nah dengan demikian Iwapa akan bisa mengedit google slides nya Kita sudah tinggal klik saja Nanti mana yang akan kita edit Contohnya Saya tidak akan memberi semuanya Jadi semuanya tidak akan saya edit Karena mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama Hanya beberapa saja Misalnya yang pertama kita akan mengedit foto Nah begini Yang pertama kita klik fotonya Kemudian ada titik 3 disini Ada muncul box dengan titik 3 Kemudian kita klik ganti Kita klik ganti Kemudian kita klik Lihat dari foto Misalnya kita cari foto kita Seperti inilah saya cari Nah begini Otomatis nanti foto sudah akan masuk ke bagian ini Sudah dalam bentuk lingkaran Jadi Bapak tidak perlu membuat lingkaran lagi Sudah bentuknya lingkaran seperti ini Mudah bukan Berikutnya Misalnya kita lihat disini ada nama ya Kita ganti namanya Kita klik titik 2 Atau misalnya kita perbesar ini Bapak ini Kemudian kita klik Seperti ini Sebentar ini belum ada Oke Saya pisahkan dulu Nah klik titik 2 Sampai muncul ada keyboard seperti ini ya Kemudian kita klik semuanya Begitu Nah kemudian kita Ganti nama kita Misalnya Daniel Dwi Mawan Kemudian kalau mau dipengahkan Disini ada Tanda begini ya Bapak bisa menengahkan Supaya posisinya adalah di tengah Kalau Ibu Bapak mau memindahkan Silahkan bisa di klik Kemudian klik seperti ini Bisa dipindah-pindahkan Seperti ini Gampang Berikutnya bagaimana Kita edit bawahnya saja ya Bawahnya Seperti ini Atau bisa edit Seperti ini Kemudian kita klik SMPN 1 Bobot Sari Ya sudah berganti Bapak Kemudian mata pelajarannya Kita klik mata pelajaran Seni Budaya Dan seterusnya Semuanya silahkan bisa diganti Misalnya saya ini mengganti Untuk materinya Materinya adalah Materi Memainkan Alat musik Sederhana Ya tadi mungkin Ibu Bapak melihat Seperti ini ya Melihat Sudah ada pergantian Kita klik Edit slide lagi Diperbesar Disini Ada beberapa Ada beberapa Tadi yang Warnanya Jadi warnanya berwarna biru Kemudian ada garis bawah Itu karena bentuknya Hiperlink Ini karena Saya ganti Maka warnanya hitam Jadi kalau warna hitam begini Tidak menjadi hiperlink Bagaimana cara kita Memasukkan hiperlink Membuat hiperlinknya Cara membuat hiperlinknya Adalah Kita harus Klik lagi Tulisan teksnya Sampai muncul Keyboard Tadi Nah sampai muncul keyboard Kemudian kita klik Box Seperti ini ya Kita klik seperti ini Kemudian pastikan Kita sudah menyalin Terlebih dahulu Untuk Link yang akan dituju Misalnya Untuk nama saya Saya cari linknya Itu berasal Dari website pribadi saya Kita klik Website pribadi kita Kemudian kita klik salin Kemudian kita kembali Ke slidesnya Kemudian Kita awali ya Kita awali lagi Box Ada titik 3 Silahkan di klik Sisipkan link Kemudian kita masukkan linknya ya Bapak Nah linknya masukkan disini Kita tahan Ya tahan Supaya nanti muncul Tanda tempel Kemudian kita klik tempel Kemudian kita klik Centang biru Otomatis Nama yang tadinya Berwarna hitam Sudah berubah menjadi biru Artinya disini Sudah berubah menjadi Hiperlink Seperti ini misalnya Contohnya Untuk SMP Kita blok lagi Titik 3 Kemudian sisipkan link Nah kita akan cari lagi Link SMP 1 adalah Kita klik Kita salin ya Link website sekolah Kita klik linknya disini Kemudian tahan Tempel Centang biru Jadi Sekolah sudah berubah menjadi Warna biru Demikian juga yang lain Silahkan bisa dibuat Untuk hiperlinknya Jangan lupa Di bagian ini Bapak ya Jangan lupa Di bagian tujuan pembelajaran Harus diedit ya Jangan sampai seperti ini Materinya pelajaran seni budaya Tujuan pembelajarannya globalisasi Ini tidak matching Silahkan ya Bapak Mengedit Hari ini saya tidak mengedit Secara sepenuhnya Silahkan ya Bapak nanti bisa mengedit Bagian-bagian yang penting Sesuai dengan Kumpulan ini Jadi kumpulan ini akan memudahkan ya Bapak Mana saja yang perlu diedit Seperti ini ada buku elektronik Video Kemudian presentasi Akan dimasukkan di mana Nah sekarang Kita akan memasukkan ya Contoh disini ada remedial pengayaan Misalnya ya Kita lihat Klik remedial Kita saling remedialnya Supaya nanti di bagian Hyperdox itu Ada kata remedial Seperti ini Remedialnya adalah Belum ada Belum ada hiperlinknya Maka kita klik bagian ini Kita Blok saja remedialnya Kemudian kita klik titik 3 Sisipkan link Kita masukkan linknya Kita tempel Kemudian Jadi Remedialnya sudah berwarna biru Jadi sudah bisa Sudah bisa ada Link yang sudah ditanamkan Di bagian remedial itu Lantas bagaimana kita membuat form kita Kita membuat formnya Untuk membuat formnya Ibu Bapak akan salin dulu Untuk tautan google formnya Seperti ini kita salin tautan google form Kemudian Kemudian Masuk ke penelusuran Kemudian di penelusuran itu Kita klik QR code generator Saya sarankan Menggunakan bagian ini Yang kedua Jadi ya Ini QR code generator Kita masukkan yang kedua www.theqrcodegenerator.com Kita masuk disini Ini sangat mudah sekali Karena modelnya Tampilannya seperti ini Kita klik saja Ini enter url Tinggal di klik saja urlnya Klik tahan Tempel Sudah ada disini Artinya disini sudah ada Kemudian di bagian bawah ini adalah Apa namanya Untuk QR code nya sudah terpasang Tinggal kita download saja QR code nya Nah seperti ini ya Kemudian kita kasih nama Misalnya kita kasih nama Ulangan Harian Musik Ini karena saya pelajaran tentang musik Formatnya PNG Kemudian kita save Dan otomatis Di bagian atas Ini sudah ada tanda centang Tanda centang Bahwa QR code nya sudah Nah seperti ini Keyword code nya sudah terdownload Mudah bukan Selanjutnya Kita akan masukkan QR code nya Ke RPP nya Yang QR code yang lama ini Harus dihapus Kita hapus saja Ini karena QR code nya Tidak terpakai Link form nya ini juga Silahkan bisa dihapus saja Gak apa-apa Kemudian kita Klik tanda tambah Di sini Bapak ya Klik tanda tambah Kemudian kita klik Gambar Kemudian kita klik Dari foto Di sini sudah ada QR code nya Diklik Bapak Sudah masuk QR code nya Ke bagian ini Dan kalau mau mengecilkan Yang ujung Pocoknya ya Bapak ya Pocoknya yang diperkecil Untuk memperkecil Gunakan pocoknya Jadi QR code sudah Menggunakan QR code Yang kita buat Nah bagaimana cara kita Membuat QR code ini Sekaligus sebagai link Kita salin link nya ini ya Kita salin link nya Supaya nanti otomatis Link nya masuk disitu Bapak ya Gak usah shorten Caranya begini Bapak Kita tinggal klik QR code nya Ada titik 3 Sisipkan link Nah di QR code ini Kita bisa Masukkan link nya Kita tempel link nya Centang biru Otomatis QR code nya Sudah memiliki link Kalau kita klik QR code nya Maka disini Sudah ada tanda buka Kalau kita klik Tanda buka Maka kita akan masuk Ke Google Formulir Yang dituju Begitu Jadi mudah bukan Untuk pembuatan RPP Hyperdox Menggunakan HP QR code sudah jadi RPP sudah jadi Tapi jangan lupa Bapak Tujuan pembelajaran Harus diubah Skenario pembelajaran Harus diubah Jadi yang penting Di bagian Skenario pembelajaran Bapak Disini adalah Ada akses rumah Belajar Bersumber di rumah Belajar Seperti ini Caranya Kita klik Begini Kemudian Kita klik Begini Ini Ini adalah Ada link nya Sudah ada link nya Cuma karena ini link Bukan dari saya Maka saya akan Buat link sendiri Link yang sudah Saya siapkan Dari rumah Belajar Kalau misalnya Tidak ada Video yang dari rumah Belajar Tidak ada Bapak Cukup tuliskan Ini saja Sebentar Kalau tidak ada Videonya Maka cukup tuliskan Ini Tuliskan Belajar . Kemendikbud . . . . . . Cukup ini saja Jadi ini Yang belajar . Kemendikbud . . . . . . Kita salin Kemudian kita Masukkan ke sini Kemudian kita Klik lagi Kemudian kita Edit link Ini link nya Sudah ada Tekstnya rumah Belajar Kemudian kita Block Kita langsung Tempel saja Otomatis Ini adalah Masuk ke Portal rumah Belajar Jadi Bapak Kalau di rumah Belajar Tidak ada Sumber Belajarnya Yang sesuai Dengan materi Silahkan klik Itu saja Belajar . 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 untuk RPP HyperDoc sudah selesai dikerjakan dengan menggunakan HP jangan lupa sesuaikan ya untuk kelasnya saya masih belum menyelesaikan kelasnya masih kelas 12 caranya begitu Bapak mungkin itu yang bisa kami bagikan untuk tugas admin mudah-mudahan bisa kita akses juga menggunakan HP tidak ada rotan akar pun jadi jadi tetap semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas salam kolaborasi selamat pagi selamat beraktifitas